Nah, Bapak Ibu, leadership itu bukan hanya menjadi kedudukan dari kepala, dari pimpinan yang ada di kantor kita. Jadi seolah-olah kalau kita bicara leadership, orang menganggap leadership itu hanyalah direktur, kepala kantor, kepala cabang, manajer, kepala biro, kepala bagian, sampai supervisor, gitu aja. Ya, padahal Bapak Ibu, saya ini penting dicatat, terutama oleh teman-teman yang masih 80% berada di bawah piramida itu, bahwa sebenarnya setiap orang itu adalah pemimpin, setiap orang itu adalah leader. Setiap orang adalah leader, setiap orang adalah pemimpin. Nah, pemimpin itu pertama sekali kita bisa memimpin diri kita sendiri. Kemudian kita memimpin grup kita, memimpin organisasi kita, memimpin perusahaan kita pada tingkat yang lebih besar. Nah, salah satu ciri pegawai staff sumber daya personal yang ingin maju, ingin sukses, Ketika masuk di dalam satu organisasi, dia sudah melihat dirinya sebagai pemimpin. Bukan sebagai pekerja, bukan sebagai staff. Tapi ketika dia masuk, dia sudah melihat dirinya sebagai seorang pemimpin. Karena pemimpin ini adalah satu sifat, satu kedudukan, satu kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh seorang, oleh sebuah organisasi. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa saya di dalam perusahaan ini, walaupun kerjanya saya hanya operasional, tapi saya adalah pemimpin. Jadi tugas dari pemimpin tertinggi, Bapak Direktur, adalah menciptakan pemimpin-pemimpin di seluruh jenjang-jenjang organisasi itu, pada setiap level-level yang ada di dalam organisasi itu. Jadi menciptakan sebanyak mungkin pemimpin. Kalau perlu, semua orang-orang, persona yang ada di situ, kita ciptakan sebagai pemimpin. Jadi pemimpin yang benar itu adalah pemimpin yang menciptakan pemimpin, bukan pemimpin yang memiliki anak buah. Ya Pak ya? Nah, jadi pemimpin itu, Bapak Ibu, bisa kita pahami sebagai kemampuan, bisa juga kita pahami sebagai kedudukan. Tapi pada umumnya orang menganggap pemimpin itu adalah kedudukan, jabatan. Padahal pemimpin itu adalah kemampuan. Nah, kalau dia kemampuan, Bapak Ibu, pemimpin itu, kepemimpinan itu, bisa dipelajari dan harus dipelajari. Jadi Bapak Ibu, yang mau lebih sukses, yang mau lebih cepat meningkat karirnya, yang mau agar perusahaan kita bisa lebih berkembang, maka harus belajar untuk menjadi pemimpin di tempatnya sekarang. Ya? Dan jangan melihat diri Bapak sebagai anak buah. Tapi Bapak adalah pemimpin di tempatnya saat ini. Kalau Bapak sampai di operator, maka Bapak pemimpin di situ. Ya? Terima kasih.